Oh saya ingin tanya sekarang banyak tersebar di sosial media tentang Surya katanya Basar Al-Asad itu baik dan katanya Basar Al-Asad itu di fitnah yang memfitnah itu Ustadz Somad tak ada di sini saya aja karena Ustadz Somad ada videonya pendek mengatakan laknatullah di laknat Allah sedangkan tak boleh melaknat orang beriman si babul muslimi fisu sukun mencaci maki orang muslim fasik kalau dia muslim Abdul Somad mencaci dia berarti Abdul Somad itu fasik banyaklah WA masuk ke saya menyuruh saya taubat karena Basar Al-Asad itu baik ternyata ditunjukkannya kebaikan-kebaikannya maka Ustadz Somad menilai selama ini hanya dari internet jangan-jangan Ustadz baca berita koran Ustadz dari internet saya bilang NT pun tidak adil juga karena NT menjat saya saya mengambil hukum itu dari Syekh Muwafaq masih ingat dengan Syekh Muwafaq yang dulu pagi baca kitab Arba'in dia baca Arba'in ini dari awal sampai akhir dikasihnya sanat Syekh Muwafaq punya sanat kitab Arba'in sampai ke Imam Nawawi sebagian hampir semua alumni al-Azhar yang hadir di Masjid Nurul Haq waktu dikasihnya sanat kemudian waktu di Masjid An-Nur diberinya sanat zikir Imam Abdul Hassan Abdul Hassan Ash-Shazili karena dia mursyid Shaziliyah dari Suriah orang Suriah asli Damascus mursyid Shaziliyah saya datang ke kamarnya di Hotel Pangeran karena ini tidak enak kalau ditanya di depan orang banyak takut jadi fitnah kaifamauqifuna min Bashar al-Asad ya Syekh Muwafaq Syekh bagaimana sikap kita menyikapi apa kata dia disitulah saya ambil pendapat dia Hazar Rajul Syii ini orang Syiah Nusairiyah mengazab ulama menghancurkan umat lalu saya tanya bagaimana sikap kita dengan Syekh Ramad Muhammad Syed Ramadhan al-Buti bukankah di pers beliau mendukung Bashar kata dia Rajulun Makhdu ini ter orang soleh Syekh Muhammad Syed Ramadhan al-Buti ulama kita respect kita muliakan beliau orang soleh tapi orang soleh yang yang didustai yang dikhianati oleh jadi dia saya bertaklit kepada ulama besar bernaung di bawah pohon yang besar bukan pendapat saya sendiri menurut saya lalu balik-balik saya katakan tak pernah saya menurut saya al-Batihan 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 terima kasih atas itu terima kasih atas itu sebahhole Terima kasih telah menonton!